Jelang pelaksanaan Asian Games 2018, Komisi 3 Deperari bersama Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan para atlet peserta Asian Games 2018 yang akan datang ke Indonesia. Ditemui usai pertemuan di Gedung Promoter Kapolda Metro Jaya Provinsi DKI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsi mengatakan diperlukan kesiapan serta antisipasi dari sistem dan pola pengamanan Polda Metro Jaya dalam menyambut Asian Games 2018. Habib berharap pengamanan dalam mengantisipasi terorisme juga diutamakan, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap tamu yang berdatangan dari luar. Sistem keamanan, bagaimana pola pengamanan, bagaimana antisipasi persiapan jalan raya, lalu lintas, dan termasuk mengantisipasi teroris. Pua Komisi 3 DPR RI Kahar Muzakir berharap aparat keamanan didukung dengan peralatan yang canggih, khususnya peralatan yang berada di ruang Command Center untuk dapat mengamankan pelaksanaan Asian Games 2018 sehingga berjalan lancar dan aman. Menurut Kahar, Command Center digunakan untuk dapat melihat dan mengontrol tempat-tempat yang rawan untuk mendukung Asian Games 2018 berjalan lancar dan aman. Dan tadi sudah dijelaskan persiapan untuk aman dan lancar itu sampai kepada Command Center tadi. Di situ alat-alat elektronik mungkin dari satelit bisa ditahu di semua tempat yang aktivitas Asian Games. Dari DKI Jakarta, Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan.